Terima kasih Kemudian kita sama-sama tahu bahwa tubuh kita ini selalu terpapar dengan benda asing Benda asing itu bisa makhluk hidup ataupun bisa komponen kimiawi Makhluk hidup itu contohnya mikroba, virus, selain itu juga bisa beresiko cedera Karena kita bukan makhluk yang statis, cedera itu akan selalu ada Walaupun hanya cuma kepentok atau terluka teriri sedikit itu ada terlibat sistem imun di situ Kemudian sistem imun ini melindungi tubuh kita tapi tidak akan menyebabkan kerusakan bagi tubuh kita Pada keadaan normal Berbeda ketika tidak normal Ada tetap resiko dari ketidaknormalan itu pada akhirnya bisa menyebabkan kerusakan di tubuh kita Nah kenapa kok bisa tidak menyebabkan kerusakan pada keadaan normal Karena memang sistem imun ini bisa membedakan mana sih yang bagian dari tubuh kita, mana yang bukan Ini adalah suatu prinsip yang penting yang pada akhirnya sistem imun tidak akan menyerang tubuh kita sendiri Melainkan menyerang benda asing Menyambung dari yang sebelumnya bahwa sistem imun terutama sel-sel imun kita itu bisa membedakan Mana yang bagian dari tubuh kita sendiri dan mana yang bukan Atau kita kenal sebagai self dan non-self Nah istilah tersebut kemampuan untuk mengenali mana self dan non-self itu kita sebut sebagai self-tolerance Dimana disini dicontohkan bahwa contoh komponen self yang ada di tubuh kita yaitu apa aja sih Di antaranya adalah sel-sel yang memang terdapat di tubuh kita Termasuk protein yang diproduksi Kemudian peptida atau komponen apapun yang memang ada di tubuh kita Nah kemudian untuk yang non-self itu protein juga Namun protein yang berasal dari eksternal Selain itu bisa nggak sel yang tubuh kita bisa itu dikatakan sebagai benda asing Apabila sudah terinfeksi oleh misalnya oleh virus oleh bakteri Artinya sudah terkontaminasi sehingga rusak Atau sel cancer yang memang secara sifat sudah berubah dari sel normal tubuh kita Itu bukan termasuk walaupun memang awalnya adalah sel tubuh kita Tapi selanjutnya ketika perilakunya berubah seperti pada cancer cells Itu tidak termasuk sel tubuh kita lagi Dan artinya harus dieksekusi Harus di eliminasi Kemudian bisa juga sel dari orang lain Contohnya pada transfusi Kemudian pada transplantasi Atau yang lainnya Dan tentunya virus, mikroba Ataupun toksinnya juga bisa Senyawa kimia juga bisa Apapun yang dari luar tubuh Atau dari dalam tubuh yang perilakunya memang sudah berubah Atau sudah terinfeksi Nah sekarang Kok bisa sih Itu kan sama-sama protein Tapi kok bisa pada akhirnya Ini adalah protein yang dari dalam tubuh Ini adalah protein yang bukan dari dalam tubuh Itu ada penjelasannya Bahwa sebelum kita bahas ke situ Kita lihat, kita ingat terlebih dahulu Bahwa kita di seluruh cell di tubuh kita Pasti ada reseptor Reseptor yang menempel pada membran Dan punya pengenalan spesifik Mudahnya adalah Ada label-label yang memang bisa dikenali oleh sistem imun kita Ketika tidak ada label tersebut Itu akan dikatakan sebagai benda asing Nah disini konteksnya labelnya tersebut Yang tertempel di membran sel Di permukaan membran Disini istilahnya Kita kenal sebagai Human Leucosid Antigens Atau HLA Mungkin teman-teman sudah sering dengar ya Istilah tersebut Jadi ini letaknya di permukaan Yang memang bisa dikenali oleh sistem imun Karena permukaan dari protein sel lain Itu sifatnya non-self Maka itu akan disebut antigen Bedakan secara struktur Dan pada akhirnya Kalau tidak sesuai dengan yang biasa dikenali Itu akan diserang oleh sistem imun Atau imun akan berespons untuk mengeliminasi Human Leucosid Antigen ini Tidak hanya terdapat pada Sel Leucosid atau sel imun saja Namun ada pada seluruh sel Namun memang jenisnya berbeda Mungkin selain istilah HLA Rekan-rekan ingat kembali ada Istilah MHC Atau kita kenal sebagai Major Histocomptability Complex Itu ada dua Ada yang MHC 1 kelas 1 Ada yang MHC kelas 2 Dimana memang yang kelas 1 ini Hampir ada di semua sel Sedangkan yang kelas 2 ini Hanya beberapa sel Seperti sel T helper Karena memang ada tujuannya Ada fungsinya tersendiri Yang tidak kita bahas detail disini Tapi secara garis besar adalah Bahwa keberadaan HLA Pada permukaan membran sel Itu seperti Seperti umpama Kalau diumpamakan itu Seperti barkot Artinya dengan adanya HLA itu Bisa saling mengenali Satu sama lain Antara sel imun Dengan sel tubuh kita Kemudian HLA ini menjadi kunci Proses sel imun Bisa membedakan Mana self Dan mana non self Atau self tolerance Tadi Sebenarnya Kalau kita bicara HLA HLA Walaupun HLA ini Satu kelompok protein yang sama Namun secara struktur Akan sangat spesifik Berbeda tiap individu Karena ini diturunkan Dari kedua orang tua Bisa Kalau Secara Individu Walaupun saudara Tetap berbeda Tetap berbeda Tidak akan sama Namun mungkin Kemiripannya akan lebih besar Ketimbang Ketika kekerabatan kita itu Lebih jauh lagi Yang jelas ini sangat-sangat spesifik Dan berbeda Itu mengapa Bisa lebih Diterima Apabila memang Kekerabatan Itu lebih dekat Misalnya dengan sama-sama keluarga Dengan adik kakak Dengan orang tua Ayah ibu yang sama Misalnya Tapi semakin jauh Jelas Resikonya Kemungkinan besar Semakin besar Dan ini juga bisa dites Kemiripan HLA ini Ketika HLA Mendeteksi Itu adalah Sel yang bukan Bagian dari tubuh kita Atau sesuatu yang bukan Bagian dari tubuh kita Itu akan langsung Mengaktifkan Respons ini Yang pada akhirnya Bertujuan untuk Menetralisasi Menghancurkan Dan membuang Benda asing tersebut Atau non-self tersebut Ini adalah Gambaran Proliferasi Dari Stemsel Dimana Stemsel merupakan Sel punca Yang selanjutnya Bisa berdiferensiasi Menjadi berbagai sel Termasuk Eritrosid Dan Leukosid Maupun Trombosid Bisa dilihat Bahwa Kebanyakan Sel Itu berasal dari Stemsel yang membelah Jadi Ada Mieloid Dan ada Lymphoid Nah Yang Mieloid Progenitor Sel Ini akan berubah Menjadi berbagai Sel imun Termasuk Neutrophil Basophil Eosinophil Monosid Makrofag Kemudian Ada yang Berdiferensiasi Menjadi Eritrosid Ada yang Berdiferensiasi Menjadi Megakariosid Yang akhirnya Pecah Fragmen Menjadi Trombosid Kemudian Untuk yang Limpoid Progenitor Ini Terutama Akan menjadi Sel Natural Killer Dan Sel T Maupun Sel B Dimana Kita ingat Lagi Sel T Dan Sel B Ini Termasuk Kedalam Sel Imun Yang Adaptif Sedangkan Neutrophil Basophil Eosinophil Monosid Dan Natural Killer Itu Masuk Ke Sel Imun Yang Non Adaptif Atau Yang Bawaan Kalau Rekan-rekan Lihat Istilah Antibody Antibody Itu adalah Yang Diproduksi Oleh Sel B Bukan Oleh Yang Lain Punya Cara Tersendiri Untuk Eliminasi Tapi Kalau Antibody Itu Adalah Sel B Target Vaksin Adalah Sel B Mampu Membentuk Antibody Yang Spesifik Terhadap Paparan Dimana Sel B Ini Akan Memproduksi Antibody Dengan Peranan Atau Bantuan Dari Sel T Helper Keduanya Ini Sistem Imun Adaptif Yang Punya Memori Artinya Menyimpan Memori Terhadap Paparan Yang Pernah Didapatkan Dan Memproduksi Antibody Yang Spesifik Terhadap Paparan Tersebut Kalau Kita Bicara Vaksin Sekali Lagi Vaksin Target Sistem Imun Adaptif Yaitu Sel B Memproduksi Antibody Dan Sel T Punya Memori Sedangkan Neotrophil Basophil Eosinophil Dan Teman Teman Lainnya Itu Tidak Perlu Ada Paparan Karena Memang Tidak Punya Memori Sehingga Apapun Yang Memang Dianggap Benda Asing Itu Bisa Di Eliminasi Cuma Tidak Spesifik Tidak Memori Artinya Serang Serang Tanpa Punya Strategi Sedangkan Sel B Dan Sel T Ini Spesifik Sekali Nah Ini Adalah Gambaran Tentang Sistem Imun Yang Bawaan Atau Inet Atau Non Spesifik Yang Sebelah Kiri Sedangkan Yang Kanan Adalah Yang Adaptive Atau Spesifik Dimana Tadi Sel-sel Selain T Dan B Limposit T Dan B Itu Tidak Spesifik Yaudah Serang Serang Aja Dan Ini Bisa Berlangsung Akut Respons Awal Mekanisme Defense Secara Seluler Imun Itu Diperankan Oleh Sel-sel Limposit Yang Tadi Kecuali T Dan B Nah Kemudian Ketika Ingin Mencapai Sistem Imun Yang Adaptive Itu Tentunya Perlu Waktu Yang Lebih Lama Sampai Pada Akhirnya Limposit B Membentuk Antibody Yang Spesifik Nah Dari Tadi Kok Ada Istilah Spesifik Apa Contohnya Ternyata Dari Spesifik Tadi Begini Spesifik Disini Adalah Saya Contohkan Misalnya Mendapat Vaksinasi Hepatitis B Atau Memang Selain Hepatitis B Vaksin Vaksin Yang Lain Untuk Artinya Hepatitis B Ini Mencegah Penyakit Hepatitis B Ketika Dibedai Vaksin Harapannya Limposit Ini Membentuk Antibody Yang Khusus Bisa Berespons Ketika Ada Paparan Nyata Dari Virus Hepatitis B Tadi Kenapa Dikatakan Spesifik Karena Memang Antibody Hanya Bisa Berespons Pada Virus Hepatitis B Saja Yang Memang Terdapat Di Vaksin Tadi Vaksin Berisi Komponen Komponen Utuh Yang Dilemahkan Dari Virus Hepatitis B Imun Adaptive Ini Bisa Berespons Secara Spesifik Ke Itu Aja Sedangkan Gimana Kalau Misalnya Gak Pernah Ada Paparan Ke TB Misalnya Bakteri TB Itu Tidak Ada Jadi Kenapa Dikatakan Spesifik Ya Sudah Karena Pada Penyakit Yang Memang Atau Pada Jenis Virus Atau Mikroba Yang Memang Pernah Terpapar Gak Harus Vaksin Apapun Itu Cuma Kalau Vaksin Konsep Sengaja Diberikan Bisa Juga Paparan Yang Nyata Misalnya Udah Pernah Kena Virus Satu Kemudian Selanjutnya Isinya Lebih Cepat Sedangkan Kalau Sistem Imun Inet Itu Bisa Menyerang Apapun Baik Itu Udah Pernah Atau Yang Belum Pernah Itu Bisa Diserang Selama Memang Dianggap Sebagai Benda Asing Seperti Itu Selanjutnya Kita Akan Bahas Terkait Dengan Topik Utama Hari Ini Yaitu Ada Hipersensitifitas Atau Alergi Dimana Hipersensitifitas Atau Alergi Ini Adalah Respons Imun Yang Over Atau Berlebihan Disertai Dengan Terjadinya Inflamasi Karena Ada Sesuatu Yang Dianggap Sebagai Benda Asing Baik Itu Apapun Bisa Protein Asing Atau Alergen Istilahnya Dan Ini Memang Sifatnya Berbeda Tiap Individu Ada Individu Yang Terpapar Itu Baik Baik Saja Ada Yang Malah Berespon Secara Berlebihan Yang Perlu Di Highlight Adalah Respon Imun Secara Berlebihan Pada Akhirnya Karena Responsnya Berlebihan Ini Bisa Memberikan Efek Yang Tidak Menyenangkan Bagi Penderitanya Mulai Mulai Dari Yang Ringan Atau Bahkan Sampai Yang Berat Yang Mengancam Nyawa Contoh Yang Ringan Gatal Tapi Kalau Gatarnya Sampai Luka Infeksi Sekunder Tidak Sembuh Sembuh Itu Bisa Juga Tidak Ringan Tergantung Kemudian Bisa Sampai Sesak Nafas Bersin Bersin Kemudian Yang Mengancam Nyawa Itu Bisa Sampai Jalan Nafas Tertutup Full Tidak Bisa Nafas Itu Otomatis Mengancam Reaksi Shock Anafilaxis Mungkin Pernah Dengar Dan Kegagalan Misalnya Penurunan Curah Jantung Karena Terjadi Shock Yang Jelas Reaksi Imun Yang Berlebihan Ini Tidak Memberikan Efek Yang Menguntungkan Melainkan Efek Yang Merugikan Merugikannya Mulai Dari Yang Ringan Sedang Berat Untuk Hipersensitifitas Ini Dibagi Menjadi Empat Tipe Dimana Kita Akan Bahas Satu Persatu Bagaimana Dan Apa Contohnya Pada Masing-masing Tipe Reaksi Hipersensitifitas Yang Pertama Dikenal Juga Sebagai Rapid Hipersensitivity Atau Juga Atopic Allergy Ini Adalah Jenis Reaksi Hipersensitifitas Atau Reaksi Alergi Yang Paling Banyak Yang Paling Sering Ini Disebabkan Karena Peningkatan Produksi Dari Imunoglobulin E Rekan-rekan Bisa Lihat Bahwa Ini Adalah Selmas Yang Pada Gambar A Selmas Itu Punya IgE Kalau IgE Terlalu Banyak Terlalu Tinggi Yang Terjadi Alergen Yang Warna Biru Atau Antigen Benda Asing Itu Bisa Menempel Pada Reseptor Dari IgE Dan Ini Tergantung Apa Jenis Antigen Berbeda Beda Karena Banyak Diduduki Antigen Maka Selmas Akan Berespons Dengan Melepaskan Histamin Granul Yang Titik-titik Ini Sehingga Histamin Meningkat Mohon Diingat Kembali Tentang Struktur Ig IgE Kan Ada IgE Imunoglobulin E Imunoglobulin M Imunoglobulin G Imunoglobulin A Itu Berbeda Secara Struktur Dan Berbeda Juga Secara Kapan Harus Diproduksi Kapan Tidak Seperti Itu Jadi Karena IgE Ini Dirilis Terlalu Banyak Akibat Antigen Tadi Yang Pada Akhirnya Memicu Banyak Sel-sel Lain Yang Pada Akhirnya Recruiting Yang Merekrut Sel-sel Imun Yang Lain Memunculkan Reaksi Peradangan Disitu Dan Ini Bisa Beragam Sekali Mulai Dari Misalnya Ada Angioedema Bisa Bisa Juga Gatal Karena Histamin Tadi Bisa Juga Bersin Bersin Bisa Juga Sampai Pembengkakan Jalan Nafas Bronco Konstriksi Karena Tadi Histamin Terlalu Banyak Jadi Histamin Ini Akan Memicu Baik Itu Proses Inflamasi Maupun Memberikan Efek Langsung Terhadap Berbagai Bagian Sel Tubuh Lainnya Yang Menimbulkan Nanti Gejala-gejala Contohnya Ada Di Bawah Dan Secara Struktur Perlu Diingat Bahwa Ini Berbeda Dengan Imunoglobulin Lain Dimana Target Vaksin Itu Bukan IgE Melainkan IgG IgE Dibutuhkan Tapi Ada Perannya Kapan Harus Diproduksi Diproduksi Normal Namun Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Sehingga Biasanya Kalau IgE Tinggi Itu Kemungkinan Kita Bisa Kolaborasikan Ke dokter Ini Ada Peningkat Terjadinya Alergi Kalau IgE Terlalu Tinggi Secara Laboratorium Ini Adalah Contoh Efek Dari Peningkatan IgE Tadi Peningkatan IgE Ini Contohnya Ada Angioedema Bisa Dilihat Di Gambar Ini Merupakan Kategori Respon Hipersensitifitas Atau Reaksi Hipersensitifitas Tipe Satu Yang Cukup Berat Ini Meliputi Pembulu Darah Dan Memang Lapisan Kulit Bisa Juga Lapisan Kulit Membran Mukosa Sukutan Yang Terefek Ini Berbeda Sama Rhinocinositis Kalau Rhinocinositis Ini Hanya Permukaan Supervisial Saja Karena Tadi Angioedema Ini Terjadi Akibat Peningkatan IgE Dan Mediator Inflamasi Lainnya Dan Ini Bisa Terjadi Pada Seluruh Tubuh Cuma Memang Paling Sering Ini Pada Bagian Wajah Terutama Bibir Lidah Laring Dan Leher Tentunya Kalau Di Nafas Bisa Sangat Menganggu Sekali Untuk Proses Di Nafas Contoh Yang Kedua Ada Rhinocinositis Atau High Viver Ini Adalah Gejala Alergi Terutama Pada Hidung Dan Rongga Sinus Secara Gejala Mirip Dengan Rhinocinositis Yang Akibat Infeksi Namun Kalau pada Infeksi Jelas Antigen Kalau pada Ini Tidak Jelas Secara Bukan Penyebab Langsungnya Itu Infeksi Bukan Memang Ada Respons Berlebihan Biasanya Kalaupun Di Kultur Secara Ini Tidak Ada Tidak Ada Penyebab Alerginya Disini Dicontohkan Ada Beberapa Alergen Atau Antigen Yang Bisa Menyebabkan Rhinocinositis Diantaranya Debu Debu Itu kan Kadang-kadang Beberapa Orang Cuma Cukup Bersin Saja Tapi Pada Beberapa Orang Yang Hipersensitif Itu Bisa Rhinocinositis Jadi Bersin Kemudian Hidungnya Berair Terus Merah Gatal Matanya Juga Kadang-kadang Jadi Berair Dan Merah Kemudian Kupingnya Juga Bisa Dengung Tenggorokan 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 Bisa Disertai Dengan Batu Tapi Ini Berbeda Dengan Asma Asma Boron Khusus Kalau Ini Tidak Hanya Saluran Nafas Bagian Atas Saja Sampai Dengan Tenggorokan Selain Rhinocinositis Dan Angiodema Tadi Angiodema Tadi Ini Ada Yang Paling Berat Dari Reaksi Hiper Sensitivitas Yang Tipe Satu Ini Yang Paling Berat Dan Mengancam Nyawa Kita Kenal Sebagai Anapilaxis Ini Terjadinya Cepat Dan Bisa Kalau Tidak Tertangani Atau Termanage Dengan Tepat Itu Bisa Menyebabkan Kematian Karena Memang Banyak Organ Yang Terlibat Setelah Alergen Atau Antigen Tadi Masuk Yang Sebagai Alergen Kemudian Akan Menyebabkan Reaksi Imun Yang Fatal Di Antaranya Itu Bisa Terjadi Gangguan Nafas Yang Berat Kemudian Nyeri Pada Salon Pencernaan Kulitnya Juga Gatal Dan Bengkak Parah Hampir Pada Banyak Area Kemudian Kejantung Juga Itu Bisa Menyebabkan Shock Karena Tadi Pembulu Darah Melebar Dan Juga Denyut Jantung Menurun Tekanan Darah Menurun Karena Yang Masuk ke Jantung Juga Tidak Banyak Kalau Pembulu Darahnya Terlalu Fasodilatasi Dan Kalau Memang Berat Itu Juga Bisa Menyebabkan Gangguan Di Otaknya Dengan Gejala Yang Tahap Awal Nyeri Kepala Dan Perasaan Cemas Yang Lebih Parah Lagi Kalau Sudah Shock Itu Bisa Tekanan Darah Turun Kesadarannya Berkurang Nafasnya Juga Bisa Terganggu Pada Akhirnya Bisa Pake Alat Bantu Nafas Dan Pake Obat Obatan Yang Memang Meningkatkan Tekanan Darah Dan Kita Bisa Pantau Ini Untuk Mencegah Ke Keadaan Yang Mengancam Tadi Kalau Kita Sudah Lihat Ada Tanda-tanda Anap Anap Pilaksis Maka Harus Segera Ditangani Berikut Adalah Kriteria Secara Klinis Terkait Dengan Anap Pilaksis Untuk Kriteria Klinis Yang Pertama Itu Onset Waktunya Bisa Dari Selama Menit Sampai Dengan Jam Terjadi Baik Itu Kulit Ataupun Membran Ada Masalah Seperti Angioedema Tadi Ada Bengkak Bibir Lidah Permukaan Atas Palatum Atas Di mulut Ufulat Kemudian Bisa Juga Pururitus Dan Bisa Juga Ada Salah Satu Dari Onset Berikut Salah Satu Saja Termasuk Ada Tidak Efektif Nya Nafas Termasuk Ada Sesak Ada Broncos Spasma Asma Sejenis Asma Penyempitan Broncos Kemudian Ada Wizi Ada Ngorok Disitu Bisa Terjadi Hipoksia Sianosis Kemudian Peak Flow Rendah Dibanding Umumnya Kemudian Juga Bisa Terjadi Hipotensi Atau Indikasi Dari Penurunan Perfusi Dari Dari Berbagai Organ Seperti Kesadarannya Menurun Kemudian Ada Inkontinensia Hipotoni Dan Juga Ketiadaan Dari Reflex Tendon Kemudian Untuk Yang Clinical Kriteria Yang Kedua Itu Bisa Onsetnya Mulai Dari Menit Sampai Jam Dan Ada Lebih Dari Satu Disini Disebutkan Dua Atau Lebih Dari Gejala Berikut Termasuk Gejala Apa Saja Yaitu Ada Masalah Kulit Juga Seperti Tadi Tapi Ini Dua Ke Atas Terus Ada Masalah Pernafasan Juga Ada Hipotensi Dan Ada Masalah Saluran Pencanaan Yang Persisten Kemudian Untuk Kriteria Klinis Yang Ketiga Sudah Terjadi Hipotensi Dengan Tekanan Sistolik Yang Kurang Dari 90 Atau 30% Lebih Rendah Dari Baseline Pasien Karena Pasien Punya Baseline Yang Berbeda Tapi Secara Umum Memang Bisa Pakai Yang Kurang Dari 90 Atau Lebih Rendah Dari 30% Dari Baseline Tadi Karena Reaksi Ana Pilaxis Ini Termasuk Reaksi Imun Yang Memang Mengancam Nyawa Maka Ini kan Konteksnya Bisa Terjadi Dimanapun Bahkan Di ruang Rawat Biasapun Apabila Memang Pasiennya Terpapar Alergen Kemudian Memberikan Respon Anapilaxis Maka Secara Umum Kita Harus Faham Tindakan Emergensi Apa Yang Bisa Kita Berikan Pada Pasien Yang Memang Mengalami Anapilaxis Ini Yang Disini Ada Beberapa Penanganan Yang Memang Bisa Kita Lakukan Namun Ini Secara General Artinya Bisa Saja Nanti Di Tempat Rekan Rekan Praktek Itu Ada Perbedaan Urutan Atau Perbedaan Penanganan Namun Secara General Itu Sama Penanganannya Fokus Ke ABC Tentunya Kalau Emergensi Nah Apabila Kita Ketemu Dengan Pasien Di Ruang Rawat Kemudian Pasien Mengalami Hipersensitifitas Karena Paparan Antigen Atau Misalnya Contohnya Obat Yang Memberikan Respon Sampai Ketahap Anapilaxis Maka Kita Harus Melakukan Yang Pertama Tentunya Kita Pantau Dan Pertahankan Airway Breathing Dulu Kemudian Kita Panggil Rekan-rekan Kita Yang Lain Yang Bisa Membantu Yang Mana Pada Akhirnya Kita Bersama-sama Bisa Melakukan Tindakan Emergensi Kalau Memang Tidak Bisa Nafas Pontan Itu Memang Kalau Harus Intubasi Kolaborasi Dengan Dokter Untuk Intubasi Kemudian Bisa Juga Kita Berikan Oksigen Yang Tekanan Tinggi Menggunakan Non Rebreathing Mask Setelah Itu Juga Kita Bisa Hentikan Obat-obatan Yang Memang Kita Duga Memberikan Respon Anapilaksis Obat-obatannya Apa Kemudian Kalau Itu Berupa Cairan Yang Diberikan Secara Parenteral Melalui Intravena Maka Itu Distop Kita Ganti Ke Cairan Yang Berisi Normal Salin Atau NACL 0,9% Kemudian Kalau Memang Tidak Ada Tidak Tidak Ada Yang Jelas Yang Kira-kira Memicu Kita Bisa Kalau Tensinya Turun Dipersiapkan Untuk Pemberian Epinefrin Dengan Dosis Disini Contohnya Adalah 1 Banding 1000 0,3 Sampai 0,5 Mili Secara Intravena Ataupun Secara IM Dan Ini Bisa Diulang Sampai Mencapai Respon Yang Diinginkan Tapi Ini Tidak Baku Artinya Bisa Ada Protokol Yang Sama Namun Tujuannya Ini Meningkatkan Ketekanan Darah Kemudian Kita Juga Bisa Pertahankan Kepala Elevasi 10 Derajat Kalau Memang Ada Hipotensi Kalau Tekanan Darah Normal Maka Bisa Ditinggikan Ke 45 Derajat Atau Lebih Tinggi Dengan Dipastikan Terlebih Dahulu Bagaimana Kesadarannya Kalau Kesadarannya Menurun Jangan Tinggi 10 Derajat Cukup Atau Bahkan Flat Kalau Pada Akhirnya Butuh Resusitasi Misalnya Kemudian Tinggikan Ekstremitas Bawah Tujuannya Meningkatkan Profusi Ke Otak Makanya Tadi Kalau Ditemukan Hipotensi Jangan Tinggikan Kepalanya Terlalu Tinggi Atau Beri Posisi Flat Yang Jelas Pertahankan Paten Jalan Nafas Kemudian Kita harus Stay Dengan Pasien Pastikan Epinefrin Atau Obat-obatan Emergensi Untuk Meningkatkan Tekanan Darah Itu Bagaimana Responsnya Meningkatkan Atau Tidak Selalu Pantau Pemantauannya Lebih Ketat Ketimbang Tidak Ada Reaksi Ini Kemudian Silahkan Berikan Intervensi Pendukung Lainnya Sesuai Kolaborasi Dengan Dokter Tadi Untuk Reaksi Atau Respons Hipersensitifitas Yang Tipe 2 Dikenal Sebagai Reaksi Sito Toxic Ini Memang Melibatkan Suatu Respons Dimana Tubuh Kita Membuat Auto Antibody Yang Menyerang Sel Tubuh Kita Sendiri Yang Memang Sudah Ada Molekul Lain Yang Menempel Pada Sel Tersebut Dimana Molekul Ini Adalah Molekul Yang Notabene Adalah Benda Asing Kemudian Pada Tipe 2 Ini Bukan IgE Seperti Tipe 1 Melainkan Ini Terkait Dengan IgG Dan IgM Selanjutnya IgG Dan IgM Ini Akan Memicu Reaksi Dari Sistem Komplement Yang Teraktifasi Untuk Menghancurkan Atau Melisiskan Sel Tersebut Contohnya Disini Ada Anemia Yang Jenis Hemolisis Ada Trombositopen Yang Purpura Kemudian Juga Bisa Reaksi Transfusi Ketika Terutama Ketika Mendapatkan Transfusi Yang Salah Dan Juga Bisa Dari Obat-obatan Salah Satu Contoh Dari Hipersensitivitas Tipe 2 Adalah Reaksi Sitotoxic Yaitu Hemolisis Karena Transfusi Artinya Transfusi Yang Tidak Cocok Tidak Compatibel Pada Gambar Ini Sebenarnya Mengilustrasikan Apabila Terjadi Secara Invitro Secara Laboratorium Kalau Di dalam Tubuh Secara In vivo Akan Lebih Parah Lagi Disini Dicontohkan Hanya Secara In vivo Bisa Tidak Terjadi Tubuh Tentu Bisa Cuma Kita Lihat Secara Lebih Sederhana Agar Rakan-akan Bisa Membayangkan Bagaimana Ketika Itu Tidak Cocok Nah Yang A Ini Adalah Gambaran Ketika Terjadi Ketidak Cocokan Antara Darah Pendonor Dengan Penerima Dimana Pendonor Itu akan Memberikan Eritrosit Kemudian Akan Diuji Dengan Penambahan Serum Dari Penerima Kalau Misalnya Tidak Cocok Itu akan Diserang Oleh Antibodi Dari Penerima Ini Adalah Istilah Uji Coba Pada Pemeriksaan Komtes Sebelum Transfusi Biasanya Nah Disini Akan Ditambahkan Regen Koms Dimana Ini Berisi Anti Human IgG Dan Anti Human C3 Kenapa Karena Ketika Ditambahkan Kalau terdapat Antibodi Yang menyerang Eritrosit Maka Akan Terjadi Aglutinasi Ini Yang Menandakan Bahwa Di Dalam Darah Penerima Terdapat Suatu Antibodi Yang Akan Pada Akhirnya Mengenali Eritrosit Pendonor Kalau Di Dalam Lab Atau Secara Lab Secara Invitro Itu Hanya Akan Terjadi Aglutinasi Saja Bayangkan Kalau Itu Terjadi Di Dalam Tubuh Itu Ada Reaksi Yang Lebih Lanjut Artinya Ketika Sudah Di Aglutinasi Akan Memicu Sistem Komplement Sistem Imun Lainnya Untuk Datang Kesitu Untuk Mengeliminasi Mendestruksi Merusak Dan Itu Bisa Berefek Pada Area Yang Terpapar Misalnya Kalau Itu Mengendap Ke Ginjal Itu Juga Bisa Merusak Ginjal Sistem Imun Kita Karena Tujuannya Sebenarnya Mengeliminasi Ini Cuma Jadi Hiper Mengeliminasi Ini Tapi Mengeliminasi Ini Kalau Menempel Di organ Organ Penting Itu Jadi Organ Yang Penting Itu Juga Akan Terkena Imbas Sedangkan Pada Yang B Adalah Yang Compatible Dimana Tidak Ada Antibodinya Terhadap Sel Itu Artinya Sel Itu Tidak Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Asing Tidak Tidak Ada Antibodinya Sehingga Ketika Ditambahkan Regen Combs Yang Isinya Anti Human IgG Tadi Itu Tidak Akan Terjadi Reaksi Agrutinasi Karena Regen Combs Ini Akan Terikatnya Ke Antibodinya IgG Tadi Kalau Antibodinya IgG Tidak Ada Otomatis Regen Combs Tidak Akan Menempelkan Eritrosit Sehingga Secara Laboratorium Tidak Ada Pengamatan Agglutinasi Ya Sudah Membaur Saja Sehingga Ini Dikatakan Compatible Cocok Dan Bisa Diberikan Sebagai Transfusi Tes Ini Wajib Dilakukan Sebelum Donor Jadi Sebelum Donor Harus Dilakukan Comtes Untuk Mengetahui Jangan Kalau Misalnya Tidak Compatible Walaupun Sama-sama Golongan Darahnya Cocok Tapi Tidak Compatible Dengan Lain Satu Dan Lain Hal Sehingga Tidak Bisa Diberikan Karena Yang Terjadi Tadi Kalau Sudah Ada Agglutinasi Yang Terjadi Merangsang Sistem Imun Malah Merusak Akan Lisis Akan Rusak Akan Pecah Eritrosit Dan Menimbulkan Reaksi Juga Yang Sekitar Responsi Terjadi Seperti Itu Selanjutnya Adalah Reaksi Hipersensitifitas Tipe 3 Atau Dikenal Juga Sebagai Immune Complex Reaction Dimana Pada Hipersensitifitas Tipe 3 Ini Terjadi Reaksi Karena Antigen Yang Terlalu Berlebihan Yang Pada Akhirnya Menyebabkan Kompleks Imun Terbentuk Di Darah Kemudian Kompleks Imun Tadi Bersirkulasi Terutama Pada Pembuluh Darah Kecil Contohnya Pembuluh Darah Kecil Ada Di Ginjal Ada Di Kulit Ada Di Sendi Dan Pembuluh Darah Kecil Lainnya Kemudian Ini Bisa Memicu Proses Peradangan Kemudian Terjadi Kerusakan Baik Sel Bahkan Jaringan Dan Pembuluh Darah Karena Kompleks Imun Tadi Ada Banyak Sekali Dan Ini Adalah Contoh Contoh Penyakit Yang Memang Sifat Auto Imun Terkait Dengan Reaksi Tipe Tiga Jadi Beda Ya Reaksi 1 Ig E Reaksi 2 Ig Contohnya Juga Beda Kemudian Pada Tipe Tiga Ini Karena Terbentuk Kompleks Imun Karena Antigen Terlalu Banyak Nah Ini Adalah Contoh Dari Immune Complex Reaction Atau Hipersensitivitas Tipe Tiga Ini Ada Reumatoid Artritis Ada Sistemik Lupus Eritomatosis SLE Dimana Kalau Pada Reumatoid Artritis Ini Kompleks Imun Itu Ada Di Pembulu Darah Kecil Terutama Di Sendi Dan Sendi Ini Kemudian Memicu Terjadinya Destruksi Atau Perusakan Jaringan Akhirnya Ada Luka Dan Ada Jaringan Fibrotik Sedangkan SLE Juga Juga Sama Kompleks Imun Cuma Lebih Banyak Di Pembulu Darah Dan Menyebar Dimana Mana Bisa Pembulu Darah Umum Kulit Bisa Juga Diginjal Bisa Juga Di Sendi Tadi Jadi Bisa Juga Pada SLE Ini Ada Reumatoid Artritis Juga Bisa Dan Organ Lainnya Yang Jelas Kalau Pada SLE Lebih Banyak Yang Terlibat Sedangkan Pada Reumatoid Artritis Saja Itu Hanya Pada Sendi Saja Nah Dan Ini Juga Bisa Disebabkan Karena Obat Obatan Atau Pemberian Serum Kuncinya Adalah Pada Tipe Tiga Adalah Terbentuknya Kompleks Imun Yang Umumnya Terjadi Pada Pembulu Darah Baik Itu Di Kulit Di Sendi Di Ginjal Atau Organ Lainnya Kalau Di Paru Paru Bisa Menyebabkan Evosi Pleura Bisa Juga Menyebabkan Masalah Jantung Bisa Juga Pada Ginjal Bisa Juga Pada Sendi Dan Lainnya Kalau kulit Ini Contohnya Ada Yang Ada Tanda Khususnya Disebut Butterfly Rush Karena Serupa Dengan Kupu-kupu Bentuk Eritemanya Seperti Seperti Selanjutnya Adalah Hypersensitivitas Yang Tipe 4 Atau Delay Hypersensitivity Reaction Pada Tipe 4 Ini Yang Terlibat Adalah Sel T Sedangkan Antibody Dan Komplement Tidak Tidak Terlibat Kita Lihat Pada Tipe 4 Ini Terjadi Sensitisasi Dari Sel T Ini Terkait Dengan Paparan Yang Sebelumnya Terhadap Antigen Pada Akhirnya Akan Melepas Mediator Kimiawi Yang Memicu Makrovac Untuk Merusak Antigen Kita Ingat Bahwa Sel T Helper Itu Tidak Menyerang Langsung Terhadap Antigen Namun Sel T Akan Mendelegasikan Dengan Melepaskan Senyawa Kimiawi Sitokin Khusus Yang Memang Selanjutnya Akan Mengaktifasi Makrovac Untuk Mengeliminasi Atau Mengutus Sel T Yang Jenis Sitotoxic Untuk Mengeliminasi Antigen Tipe 4 Ini Responsnya Itu Memang Bisa Berkisar Dari Jam Sampai Hari Bahkan Bisa Lebih Lama Lagi Responsnya Ini Meliputi Ada Edema Ada Iskemia Dan Pada Akhirnya Kerusakan Jaringan Pada Lokasi Paparan Contohnya Adalah Dermatitis Kontak Kemudian Ada Juga Lokal Respon Dari Gigitan Serangga Bisa Juga Dari Reaksi Penolakan Terhadap Transplantasi Bisa Juga Sarcoidosis Contoh Yang Pertama Dari Reaksi Hipersensitivitas Tipe 4 Ini Ada Diterapkan Pada Pemeriksaan TB Disini Disuntikan PPD Atau Positive Purified Protein Derivate Ini adalah Protein Yang Dipurifikasi Yang Memang Pada Akhirnya Akan Memicu Pembentukan Kelam Karena Sensitisasi Dari Sel T Kalau Pasiennya Sudah Pernah Terpapar TB Sebelumnya Penyuntikan Ini Akan Menyebabkan Sel T Mengalami Sensitisasi Selanjutnya Akan Membentuk Kelam Pada Injeksi Pada Lokasi Penyuntikan Kemudian Akan Limfosid Ini Akan Mengaktifkan Makrova Sehingga Terjadi Eritema Yang Bisa Muncul Atau Bisa Diamati Setelah 24 Sampai 72 Jam Contoh Hipersensitifitas Tipe 4 Yang Lain Adalah Reaksi Penolakan Atau Rejeksi Dari Proses Transplantasi Disini Diperlihatkan Bahwa Banyak Organ yang Memang Bisa Dilakukan Transplantasi Contohnya Kornea Mata Ini Tentunya Donornya Dari Donor Hidup Atau Donor Yang Sudah Dinyatakan Meninggal Bisa Juga Jantung Bisa Juga Katuknya Bisa Ginjal Bisa Hati Biasanya Kalau Hati Tidak Full Hati Tapi Dicangkok Dari Hati Yang Sehat Kemudian Bisa Juga Dari Pankreas Diteransplant Bisa Juga Tulang Tulang Rawan Dan Kulit Juga Bisa Dicangkok Namun Memang Ini Bisa Yang Paling Dicegah Itu Sebenarnya Reaksi Ini Reaksi Hipersensitifitas Tipe Empat Penolakan Terhadap Cangkok Tadi Ada Beberapa Upaya Yang Memang Bisa Dilakukan Diantaranya Diupayakan Memang Dilakukan Tes Cocok Mungkin Antara Penerima Dengan Pendonor Kemudian Juga Diberikan Teknik Bedah Yang Pas Supaya Meminimalkan Respons Penolakan Dan Biasanya Pasien Dengan Transplantasi Itu Itu Akan Mendapatkan Obat Obatan Yang Menekan Sistem Imun Tujuannya Memang Agar Imun Tidak Terlalu Berespon Secara Belebihan Makanya Ditekan Namun Penekanan Ini Juga Jadi Ada Hal Lain Yang Tidak Ditinginkan Yaitu Ketika Imun Ditekan Otomatis Infeksi Juga Resikonya Lebih Meningkat Makanya Ketika Mendapatkan Imun Supresan Juga Harus Penting Penanganan Terkait Dengan Pencegahan Infeksi Karena Imunnya Tidak Sebaik Pada Keadaan Normal Kemudian Yang Tadi Paling Penting Agar Tidak Terjadi Penolakan Bagaimanapun Kan Donor Itu Benda Asing Walaupun Memiliki Kemiripan Yang Tinggi Tetap Saja Ada Resiko Penolakan Makanya Penting Sekali Untuk Mengecek Tadi Kesesuaian Goloman Dara Kesesuaian HLA Kemudian Urgensinya Melakukan Transplantasi Itu Apa Dan Kalau Di beberapa Tempat Sudah Ada Whiting List Bahkan Dan Secara Geografis Menentukan Kemiripan Satu Sama Lain Yang Jelas Proses Donor Itu Tetap Ada Resiko Untuk Rejeksi Atau Penolakan Proses Keperawatan Yang Pertama Adalah Pengkajian Untuk Menyusun Perencanaan Keperawatan Penting Bagi Kita Untuk Mengkaji Terlebih Dahulu Kondisi Pasien Terkait Dengan Hipersensitivitas Ada Beberapa Data Yang Harus Kita Ambil Yang Pertama Data Subjektif Ini Meliputi Informasi Kesehatan Yang Tentunya Terkait Ke Hipersensitivitas Ditanyakan Tentang Riwayat Kesehatan Yang Lalu Ada Tidak Masalah Penafasan Ada Tidak Tanda Tanda Yang Tadi Sudah Dibahas Terkait Keluhan Gejala Terkait Hipersensitivitas Kemudian Obat-obatan Ada Tidak Alergi Obat-obatan Yang Diketahui Sebelumnya Atau Pernah Tidak Obat Yang Dikonsumsi Kemudian Memberikan Efek Alergi Kemudian Bisa Juga Mengkaji Pola Fungsi Kesehatan Meliputi Persepsinya Terhadap Alergi Kemudian Nutrisi Dan Metabolik Ada Tidak Masalah Intolerans Terhadap Makanan Muntah Eliminasinya Seperti apa Ada Tidak Kram Perut Ada Tidak Diare Aktivitas Dan Olahraganya Ada Tidak Kelemahan Ada Tidak Sesak Nafas Ada Tidak Batuk Kemudian Secara Kognitif Dan Persepsi Ada Tidak Masalah Gatal Sensasi Panas Kemudian Mata Kemerahan Mata Berair Hidung Tenggorokan Atau Kulit Hipersensitifitas Ini Ada Masalah Di kulit Ada Tidak Kemerahan Gatal Utikaria Kemudian Papul Vehicles Bule Bule Keringan Kemudian Ada Iritasi 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 Yang Lain Kemudian Untuk Telinga Mata Hidung Dan Menggorokan Ada Tidak Kemerahan Di Mata Ada Tidak Hipersekresi Dari Kelejar Air Mata Kemudian Ada Tidak Di Bawah Mata Seperti Cycles Kemudian Di Telinga Ini Ada Gangguan Di Pendengar Kemudian Ada Tidak Infeksi Yang Terus Berulang Di Hidung Ada Tidak Polip Bagaimana Pernafasan Hidung Ada Tidak Rasa Gatal Di Hidung Ada Tidak Rimitis Ada Tidak Sneezing Ada Tidak Perdarahan Di Saluran Hidung Kemudian Di Tenggorokan Itu Bagaimana Sensasi Di Tenggorokan Bagaimana Kebersihan Di Tenggorokan Ada Tidak Pembengkakan Di Lidah Di Kemerahan Di Tenggorokan Kemudian Ada Tidak Kelenjar Limva Yang Terpalpasi Kemudian Di Respirasi Dikaji Wizing Stridor Atau Sputum Yang Kental Selanjutnya Terkait Pemeriksaan Laboratorium Yang Memang Mungkin Bisa Ditemukan Pada Kasus Hipersensitifitas Di Antaranya Ada Banyak Diantaranya Mungkin Leukosidnya Ada Yang Meningkat Disertai Dengan Peningkatan IgE Atau IgG Yang Spesifik Terhadap Suatu Protein Kemudian Seputum Seperti Seperti Sekresi Bronchial Seperti Apa Kalau Di Kultur Ada Tidak Infeksi Sekunder Bahkan Ada Kalau Tidak Ada Berarti Hasilnya Negatif Seperti Apa Kemudian Ada Tidak Abnormal Misalnya Seperti Force Expiratory Volumenya Meningkat Atau Menurun Kemudian Ada Tidak Kalau Skin Test Ada Tidak Muncul Hasil Positif Atau Tidak Dan Pemeriksaan Selanjutnya Adalah Menentukan Diagnosa Keperawatan Disini Penentuan Prioritas Diagnosa Adalah Berdasarkan Data Yang Didapatkan Jadi Tidak Harus Urutannya Seperti Ini Namun Ini Adalah Diagnosa Yang Sering Diangkat Pada Kasus Kasus Hiper Sensitivitas Diantaranya Ada Gangguan Kerusakan Integritas Kulit Kemudian Gangguan Citra Tubuh Terkait Dengan Kalau Memang Ada Perlukaan Atau Ada Perubahan Di kulitnya Yang Mengganggu Citra Tubuh Kemudian Juga Ada Resiko Infeksi Terkait Dengan Ada Permukaan Yang Terbuka Di kulit Atau Resiko Lainnya Terkait Infeksi Kemudian Juga Ada Bersihan Jalan Nafas Tidak Efektif Karena Seputungnya Berlebihan Karena Pembengkakan Jalan Nafas Kemudian Juga Ada Gangguan Pola Nafas Gangguan Pertukaran Gas Kalau Sudah Ada Hasil Analisa Gas Darah Yang Ada Perubahan Misalnya Di Luar Dari Normal Kemudian Juga Ada Masalah Penurunan Cardio Output Seperti pada Shock Anapilaksis Kemudian Juga Ada Kecemasan Terkait Dengan Hipersensitifitas Tadi Kemudian Juga Ada Kurang Pengetahuan Jadi Ini Tergantung Sekali Lagi Tergantung Pada Masalah Yang Memang Muncul Pada Klien Urutan Prioritasi Itu Bisa Berubah Ini Bukan Urutan Melainkan Diagnosa Yang Sering Dianggung Sebelum Kita Masuk Ke Penyusunan Intervensi Saya Akan Bahas Terlebih Dahulu Tentang Fokus Manajemen Secara Umum Pada Kasus Dengan Hiper Sensitifitas Dimana Yang Fokus Pertama Adalah Mengurangi Paparan Terhadap Atau Paparan Dari Antigen Dari Alergen Kemudian Baru Kita Tangani Gejala Yang Muncul Tergantung Gejalanya Apa Apakah Masalahnya Di Penafasan Apakah Masalahnya Di Kulit Atau Bahkan Di Banyak Organ Kemudian Kalau Memang Terapi Satu Dua Itu Tidak Efektif Biasanya Direkomendasikan Itu Dilakukan Terapi Yang Ketiga Yaitu Imunotrapi Tapi Ini Kalau Yang Satu Dua Ternyata Tidak Memberikan Hasil Yang Signifikan Untuk Yang Pertama Adalah Mengenali Apa Alergen Yang Diduga Sebagai Pemicu Dan Mengontrol Biasanya Hipersensitivitas Itu Tidak Ada Memang Yang Jelas Penyebabnya Namun Terkadang Ada Beberapa Kasus Yang Belum Jelas Pemicu Sebenarnya Itu Apa Namun Bisa Kita Coba Dengan Menduga Dan Mencegah Beberapa Hal Yang Kemungkinan Besar Memicu Kemudian Bantu Mengenali Apa Sebenarnya Yang Kemungkinan Besar Memicu Kemudian Kita Bantu Kontrol Emosi Kontrol Stres Karena Memang Beberapa Masalah Alergi Itu Juga Terkait Dengan Stres Ketika Stres Itu Akan Lebih Meningkat Terjadi Respons Itu Kemudian Juga Kita Bantu Dengan Kontrol Lingkungan Seperti Kebersihan Lingkungan Kemudian Pindah Ke Lingkungan Yang Lebih Bersih Yang Bebas Kolusi Kemudian Kalau Memang Punya Hewan Peliharaan Diupayakan Jangan Dulu Karena Kemungkinan Takut Alergenya Ini Dari Hewan Peliharaannya Kemudian Kalau Memang Alerginya Ternyata Terhadap Obat Maka Upayakan Pasien Itu Kenal Obat Apa Diedukasi Obat Apa Yang Menyebabkan Alergi Dan Dihindari Penggunaan Kemudian Dan Bisa Juga Pakai Gelang Penanda Bahwa Memang Pasiennya Alergi Terhadap Sesuatu Terutama Obat Kemudian Tim Kesehatan Juga Harus Tahu Pada Saat Praktek Itu Bahwa Pasien Tersebut Punya Alergi Terhadap Obat Jenis ABC Tergantung Obat Apa Itu Dan Dokumentasikan Penanganan Yang Kedua Menangani Kejala Yang Muncul Penanganan Kejala Yang Muncul Ini Memang Menggunakan Manajemen Obat Obatan Untuk Menanganinya Diantaranya Ada beberapa Obat Obatan Yang Biasa Digunakan Atau Dapat Digunakan Untuk Menangani Hiper Sensitivitas Dan Ini Tentunya Harus Berkolaborasi Dengan Dokter Beberapa Obat Diantaranya Ada Antihistamin Artinya Produksi Histamin Tadi Diblok Karena Obat Ini Menempel Ke Reseptor Histamin Sehingga Terblok Dan Produksi Histamin Itu Berkurang Kemudian Juga Ada Sim Tomimetic Seperti Dekongestan Ini Umumnya Adrenalin Epinefrin Yang Memang Bekerja Pada Reseptor Alpha Dan Beta Untuk Reseptor Alpha Menyebabkan Fasokonstriksi Pada Pembuluh Darah Perifer Harapannya Tadi Kalau Pada Alergi Justru Fasodilatasi Yang Pada Akhirnya Bisa Menurunkan Volume Darah Yang Masuk Ke Jantung Namun Karena Ini Dicegah Dengan Pemberian Epinefrin Supaya Yang Masuk Ke Jantung Volume Darah Tidak Turun Secara Signifikan Reseptor Beta Ini Perannya Berbeda Terutama Fokusnya Kerelaksasi Dari Jalan Nafas Dari Bronpus Supaya Tidak Terlalu Menyempit Atau Tidak Menyempit Kemudian Ada Steroid Biasanya Ini Bentuknya Spray Yang Yang Biasa Atau Dapat Mengurangi Gejala Dari Rhinocinusitis Tadi Kemudian Juga Bisa Anti Pruritus Yang Kalau Memang Tidak Banyak Dan Tidak Terlalu Besar Itu Bisa Digunakan Secara Topikal Saja Dioleskan Ke area Kulit Yang Mengalami Hipersensitifitas Kemudian Ini Juga Bisa Membantu Mengurangi Gatal Kemudian Juga Ada Salep Yang Memang Bisa Membantu Menstabilisasi Selmas Untuk Menghambat Pelepasan Histamin Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Contoh Yang Lain Itu Ada Pemberian Leukotrien Reseptor Antagonis Jadi Ini Tujuannya Menghambat Mediator Proses Inflamasi Terkait Alergi Yang Mana Obat Ini Dikonsumsi Secara Oral Biasanya Digunakan Untuk Menangani Rinitis Dan Asma Nah Namun Secara Umum Manajemen Farmakologi Ini Tidak Selalu Digunakan Atau Bisa Ada Tambahan Yang Tergantung Pada Gejala Apa Yang Memang Muncul Pada Klien Kita Ada Imunoterapi Dimana Imunoterapi Ini Baru Direkomendasikan Ketika Memang Penanganan 1-2 Yaitu Pencegahan Terhadap Alergen Dan Penanganan Simptomatik Itu Dirasa Tidak Efektif Beberapa Pasien Dengan Alergi Itu Memiliki Hasil Yang Tidak Toleransi Terhadap Imunoterapi Ini Imunoterapi Ini Diindikasikan Untuk Reaksi Anertilaptik Terkait Dengan Gigitan Dari Atau Racun Dari Serangga Imunoterapi Ini Adalah Terapi Yang Sengaja Memberikan Sedikit Alergen Atau Ekstraknya Yang Tujuannya Untuk Memicu Respons Memang Diberikannya Sedikit Sedikit Kemudian Bertambah Bertambah Sampai Terjadi Hiposensitivity Tapi Tentunya Ada Resiko Sehingga Ini Harus Dilakukan Dengan Tepat Dengan Pemantauan Yang Ketat Agar Justru Pemberian Alergen Ini Tidak Menimbulkan Reaksi Yang Berat Makanya Diberikannya Sedikit Dan Bertahap Sampai Terjadi Hiposensitivity Selanjutnya Ini Adalah Contoh Beberapa Intervensi Keperawatan Yang Bisa Diberikan Bergantung Di Diagnosa Yang Diangkat Disini Saya Mencontohkan Tiga Diagnosa Dimana Yang Pertama Adalah Kerusakan Integritas Kulit Jadi Pasien Diharapkan Integritas Kulit Optimal Kalau Memang Ada Kerusakan Itu Bisa Ditangani Beberapa Intervensi Yang Dapat Dilakukan Diantaranya Ini Tolong Disesuaikan Dengan SDKI SLKI Dan SIKI Ini Contoh Saja Beberapa Tindakannya Kita Harus Kaji Terkait Dengan Masalah Di Kulit Bagaimana Kelembabannya Apa Upaya Yang Dilakukan Untuk Mendukung Proses Penyembuhan Kemudian Di Periksa Secara Sistematis Secara Fisik Kemudian Juga Dikaji Apakah Ada Luka Apakah Ada Ketebut Penebalan Kemudian Ada Rasa Sensasi Gatal Kemudian Kita Bisa Bantu Lakukan Perawatan Kulit Untuk Meminimalkan Iritasi Jadi Disarankan Agar Mandinya Air Hangat Dengan Sabun Yang Sifatnya Mild Kemudian Juga Biarkan Kulit Kering Ketika Setelah Mandi Kemudian Dikeringkan Perlahan Dan Jangan Digosok Terlalu Pencang Kemudian Bisa Diberikan Lubrikan Secara Topikal Setelah Mandi Bisa Juga Diberikan Krim Steroid Apabila Memang Dibutuhkan Intervensi Selanjutnya Intervensi Dari Diagnosa Tidak Efektif Pola Nafas Jadi Harapannya Tujuannya Adalah Klien Mempertahankan Pola Nafas Yang Efektif Intervensinya Bisa Dikaji Kecepatan Nafas Ritme Kedalaman Ada Tidak Batuk Sesak Nafas Ada Tidak Nafas Pendek Ada Tidak Strider Kemudian Kita Auskrutasi Memastikan Kemudian Juga Kita Bisa Observasi Ada Tanda Tanda Pucat Tanda Hipoksia Kemudian Kita Lihat Ada Tidak Angioedema Kemudian Monitor Saturasi Oksigen Dan Gas Darah Seperti Apa Kemudian Minta Atau Ajari Teknik Nafas Yang Efektif Kemudian Bisa Kalau Sesaknya Berat Bisa Posisikan Kepalanya Lebih Tinggi Kemudian Bisa Berikan Oksigen Sesuai Indikasi Atau Kolaborasi Dengan Dokter Berapa Dosisnya Kemudian Berikan Obat-obatan Sesuai Dengan Perencanaan Nusa Nusa Terakhir Yang Saya Cantumkan Disini Adalah Penurunan Kardiak Output Seperti Pada Shock Dengan Penurunan Sistolik Yang Signifikan Itu Ada Beberapa Intervensi Yang Bisa Direncanakan Contohnya Kita Pantau Selalu Heart Threat Tekanan Darah Kemudian Palpasi Untuk Pulsasi Perifer Kemudian Boleh Dipantau Monitor EKG Ada Tidak Distritmia Bagaimana Si level Kesadaran Pasien Ada Tidak Hipoksia Tanda-tanda Sianosis Hipoksia Pucat Dan Tanda Lainnya Kemudian Monitor Juga Urine Output Untuk Melihat Bagaimana Sirkulasi Keginjal Kemudian Posisikan Datar Kalau Memang Hipotensi Kemudian Bisa Berikan Cairan Parentera Tapi Hati-hati Kalau Terlalu Banyak Hati-hati Pantau Takut Overlock Cairan Kemudian Bisa Diberikan Obat-obatan Sesuai Dengan Kolaborasi Seperti Kortikosteroid Epinefrin Kalau Memang Rendah Sekali Atau Sampai Kesok Kemudian Glukagon Kemudian Antihistamin Atau Reseptor Bloker Lainnya Sekian Terima Kasih Terima 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 kasih.